Jadi Kiai-Kiai yang sudah terkenal sekalipun, jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang Kiai memberikan sungguhan dan juga hibauan kepada seorang, sesiapa pun. Karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum Artis kawakan Dorce Gamalama kini jadi pusat perhatian. Ini berawal saat ia menyampaikan permintaannya untuk dimakamkan sebagai perempuan bila nanti berpulang. Namun permintaannya itu geger setelah sejumlah ulama menanggapi. Salah satunya ketua MUI Muhammad Khalilnafis. Ia mengatakan di Islam tak diakui bila seseorang melakukan pergantian kelamin. Menurutnya bila seorang transgender meninggal dunia akan tetap dimakamkan sebagai jenis kelamin awalnya. Menanggapi itu, Dorce langsung membuat video berisi teguran yang ditujukan ke para Kiai dan ulama-ulama termasuk ketum MUI. Dorce mengatakan soal siapa yang akan memandikan jenajahnya bila ia berpulang nanti. Dorce mengatakan biar itu menjadi urusan keluarganya saja. Ia pun mengatakan tak masalah dimandikan pria maupun wanita. Bahkan ia menyebut soal berapa lapis kain kafan yang nantinya digunakan biar itu menjadi urusan keluarganya saja. Jadi Kiai-Kiai yang sudah terkenal sekalipun jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya anda seorang Kiai memberikan suguhan dan juga himbawan kepada siapapun. Karena saya juga manusia yang mempunyai tanggung jawab hidup dan mati, kata Dorce dalam videonya. Dorce sebelumnya diberitakan jatuh sakit. Ia sempat dirawat di RS Pertamina Pusat. Namun akhir-akhir ini kondisinya mulai membaik. Bahkan beberapa pejabat juga memberikan bantuan ke Dorce seperti Erick Thohir, Megawati, hingga Presiden Jokowi. Menurut kalian bagaimana guys?